Bapak-Ibu sekalian berbicara mengenai kebahagiaan tentunya pada kesempatan malam ini insol akan saya sampaikan sebuah tema yaitu tanda bahagia di dunia ini penting untuk dibahas kita bicarakan sebab kita perlu mengetahui seperti apa kriteria atau tanda yang mesti kita capai supaya kita tidak salah dalam menempuh ya kenapa karena tergantung semua itu kepada parameternya kira-kira apa tolok ukurnya bahagia itu kita sebagai orang beriman tentu saja ya sangat menyadari bahwa Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita maka oleh karena itu jangan pernah kita jauh jangan pernah kita mengukur sesuatu itu lepas daripada Al-Quran ini sangat diperlukan supaya kita ini betul-betul bahwa apa yang kita pikirkan yang kita katakan yang kita perjuangkan itu betul-betul ada landasannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kita awali saja pada pertemuan ini dengan memperhatikan firman Allah di Al-Quran surah ke-13 Ar-Radu ayat ke-28 surah ke-13 Ar-Radu ayat ke-28 surah ke-13 ayat ke-28 bismillahirrahmanirrahim surah ke-14 ayat ke-18 ayat ke-14 ayat ke-23 ayat ke-13 ayat ke-13 ayat ke-15 ayat beri liont Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram Ketentraman hati itulah indikasi kebahagiaan Jadi mari kita pastikan hati kita hari ini saat ini bahagia atau tidak Tenang atau tidak Ada kalanya orang punya sesuatu Kemudian menjadi tenang bahagia pun sebaliknya Punya sesuatu bisa menjadi gelisah Punya hp yang baru harganya mahal tertinggal di kamar mandi Kemudian masuk ke tempat sholat Teringat di saat itu, wah bukan main gelisahnya Tersiksa ini Bisa begitu? Jadi bagaimana kita memiliki kebahagiaan hati ini Tentram hati ini karena selalu hati ini ingat kepada Allah Maka yang pertama dari ciri atau indikasi atau tanda kebahagiaan di dunia ini Ketika memiliki hati yang bersyukur Hati yang senantiasa menerima apa adanya Bukan sebaliknya Menerima yang ada apanya Sehingga tidak ada lagi apa ambisi Yang berlebihan lah Sehingga bisa menemukan stres Inilah seungguhnya nimat Bagi kita yang harus dihadirkan dalam bentuk hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Jadi di garis bawahi Begitu kata Allah Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Hati akan menjadi tentram Bisa dipastikan Ketika kita merasakan Kegalauan, kegolisahan hati ini Maka boleh jadi ada masalah Pak Dengan Allah sedang lupa Atau ada persoalan-persoalan berupa pelanggaran-pelanggaran Dipastikan seperti itu Dengan ingat kepada Allah hati akan diterap Dengan lupa kepada Allah Sebaliknya Hati akan menjadi golisah Menjadi Apa namanya Khawatir Nah oleh karena itu Pertama sekali lagi Ayat ini mari Jadikan sebagai tolak ukur kita bahwa Untuk mendapatkan hati yang tentram Maka lakukanlah berzikir Perbanyaklah zikir kepada Allah Zikir ini bahasa hati Pekerjaan hati Tidak harus selalu Memegang dalam bentuk apa namanya Tasbih Tidak perlu Bukan tidak boleh Tidak harus Jadi meskipun sekarang kita sedang duduk seperti ini Mari silahkan berzikir Karena hati yang bicara Meskipun mulut kita tidak nampak Tidak nampak berzikir lewat ucapan Nah Jadi Inilah salah satu ya Orang yang bersyukur kepada Hatinya akan selalu hidup Hidup dengan selalu Berzikir mengingat Allah Memanggil nama Allah Kapanpun dimanapun Bisa saja sekarang sedang membaca ayat ini Astagfirullah Bisa saja Alhamdulillah Ya masing-masing Mengekspresikan ingat kepada Allah Sehingga hadir ketenangan Baik Nah Ketika Allah mengatakan bahwa Apabila kita bersyukur kepada Allah Apabila kita mengingat Allah Maka itu tanahnya kita bersyukur kepada Allah Tetapi sebaliknya Manakala kita lupa Mengingat Allah Itu pertanda kita kufur Pak Ya Nah ini Jadi jangan sampai kita Seperti itu ya Yaitu lupa kepada Allah Dikategorikan kufur Mari kita lihat Surat 2 ayat 152 Surat 2 Al-Baqarah Ayat 152 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wala ta'khurun Assalamualaikum warahmatullahi wala ta'khurun Assalamualaikum warahmatullahi wala ta'khurun Maka ingatlah kepadaku Kata Allah Aku pun akan ingat kepadamu Puntan ada catatan kaki gak Siapa Di kalimat itu Subhanallah Ketika kita mengingat Allah Allah mengingat kita Cara Allah mengingat kita Sebagai hambanya adalah Allah limpahkan rahmat dan ampunan Ini kenikmatan yang luar biasa Rahmat Allah itu dalam hadis disebutkan Ada seratus Yang satu dibagikan di dunia ini Semua manusia Baik yang ta'at ibadah Mumpun tidak Kebagian rahmat Allah yang satu ini Satu persekian miliar Manusia sekarang di dunia itu Satu rahmat dibagikan miliar Termasuk binatang juga dapat rahmat Allah Binatang buas menyayangi anaknya Luar biasa Satu rahmat Allah dibagikan di dunia Dan yang 99 Nanti di akhirat spesial Untuk orang-orang pilihan Hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa Sehingga jauh sekali bandingannya Oleh karena itu Bagaimana agar kita menjadi Orang-orang yang selalu mendapat rahmat Allah Begitupun masuk masjid Allahumma gfirli dunubi wabtahli Abu wabah rahmatika Allahumma gfirli Ya Allah Ampunilah dosaku Dunubi kesalahanku Wabtahli Bukakanlah untukku Abu wabah rahmatika Pintu rahmatmu Jadi kalau ingin rahmat Allah Perbanyaklah atau seringlah masuk masjid Itu antara lain Kemudian ampunan Ampunan ini Kita teringat Kisah Nabi Adam Tinggal di surga Kemudian disuruh untuk Menikmati semua yang ada Makanan semua disana disediakan Dengan segala fasilitas yang tentu saja Tidak bisa dibayangkan Kenikmatan di surga Tetapi Satu pesan Allah Tidak boleh Memakan buah Ya Yang dilarang memang disana Satu-satunya Semua yang ada itu Halal Boleh dimakan Tapi yang satu Itulah yang membuat Persoalan Ya Kadang-kadang di dunia pun Bapak-Ibu sekalian Jadi Persoalan kecil Yang seringkali Menjadi masalah bagi kita Yang halal begitu banyak Tapi manusia ini terjebak Dengan yang tidak halal Dan itu tidak banyak Biasanya Ya Nah Maka Untuk mengatasi Mengendalikan Agar kita tidak terjebak Terhadap halal yang seperti itu Maka selalu ingat kepada Allah Jadi Allah akan memberikan Ampunan Nabi Adam itu Ya Satu kesalahan itu fatal Kehilangan Semua kenikmatan Di surga Sementara kita Bapak-Ibu Sekarang ini semua Berusaha Ya Bagaimana meraih Janji Allah Rahmatnya Allah Yang tertinggi adalah Ridonya Allah itu surga Sementara berapa dosa kita Nabi Adam cuman satu dosanya Tapi surga hilang Ya Daripadanya Kita sekarang ceritanya Ingin barangkali Mengharapkan rahmat Allah Ridonya Allah tertinggi Adalah surga Lalu Hitung dulu dosa kita Astagfirullahaladzim Ya Kalau kita tahu dosa ini Nampak dalam diri kita Ini lemes Pak Bersermin di depan kasa itu Dosa di kuping Bergelantungan Dosa di mata Bergelantungan Kayaknya wajah kita Seperti apa Tapi Allah tidak nampakkan Seperti seakan-akan Tidak Ada noda dalam diri kita Kecuali hati kita Yang bisa jujur mengatakan Dan mengakuinya Baik Bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu Ingkar kepadaku Jadi dalam hadis kudsi Allah berfirman begini Ini hadis kudsi Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman yang artinya Wahai anak Adam Selama Selama engkau mengingat aku Berarti engkau Mensyukuri aku Dan apabila engkau Melupakan aku Berarti engkau Telah Mendurhakai aku Ya Hadis buat Abu Hurairah Tabroni dan Abu Hurairah Sekali lagi Selama engkau Mengingat aku Selama kita ingat kepada Allah Jikir kepada Allah Berarti itu Tandanya Engkau Mensyukuri aku Berterima kasih kita Kepada Allah Dan apabila Engkau Melupakan aku Kita Abaikan Allah Kapanpun Dimanapun Lupa kepada Allah Berarti itu Pertanda engkau Telah mendurhakai aku Seperti itu Sanksinya itu Masya Allah Bagaimana kita saat ini Jangankan Diluar Sholat ya Yang sholat itu Kata Allah Di surat toha itu apa Akimi sholatali Zikri Dirikanlah sholat Sebagai bentuk Ingat kepada Allah Jangankan Diluar Seperti ini Diluar sholat Sedang sholat saja Kadangkala Segala sesuatu itu Teringat Terbayang Bahkan Benda kecil pun Yang kita Lupa tadi Bisa ketemu Di saat sedang sholat Apakah ini Rahmat Allah Atau jebaka Dari setan Saya ingat tiba-tiba Terlintas Ya Allah Ketemu Jarum kecil saja Itu bisa kelihatan Ternyata di kalender Tergantung disana Sedang sholat itu Tadi tidak Tidak ingat Tidak ketemu Ya Nah Jadi Bapak-Ibu sekalian Menegaskan Ayat yang tadi Ketika kita Banyak mengingat Allah Itu pertanda syukur Kepada Allah Pasti orang bahagia Yang bersyukur itu Tidak mungkin Orang bersyukur Berterima kasih Kalau tidak bahagia Ada teman kita Yang ngasih sesuatu Terima kasih ya Itu pasti bahagia Senang Tidak mungkin Kalau tidak senang Mengatakan terima kasih Begitu ya Terima kasih ya Jazakallah Kepada Allah Kepada Allah pun Seperti itu Dengan ucapan Dengan Perilaku Tambah syukur Tambah taat Kepada Allah Nah Hadir sekalian Agar kita jelas Alasannya Praktek bersyukur kita Itu Apa yang kita Syukuri Begitu Apa yang kita syukuri Sehingga Memastikan Kita ini Termotivasi Atau punya alasan Oh pantai Saya harus bersyukur Kepada Allah Karena Begitu Apa kira-kira Karena Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Begitu Banyak Begitu besar Dan tidak Pernah kita bisa Menghitungnya Karena Karena kadang-kadang Manusia selama ini Seakan-akan Nimat dari Allah itu Kurang Kurang dan kurang Saja Orang miskin Bukan berarti Tidak punya apa-apa Kadang-kadang punya Satu ingin dua Punya dua Ingin tiga Tidak pernah puas Itu bisa Dikatakan Miskin Karena kurang dan kurang Saja Tapi ketika Bersyukur Yang satu disyukuri Insya Allah Akan menjadi berkah Baik kita Perhatikan Surat 16 An-Nahl Ayat 18 Surat 16 An-Nahl Ayat 18 Ayat 18 Ayat 18 Ayat 19 Ayat 18 Ayat 19 Ayat 18 Shadukullah Ya Wa'ing ta'udhu Ni'matullahi La'atu Suha Dan jika Kamu Menghitung Ni'mat Allah Saya tidak akan Dapat Menghitung Jumlahnya Contoh Bangun tidur itu Kita akan Bernafas Faya Kita bangun tidur Sebentar lagi kita tidur lagi nih, ya coba boleh kalau boleh tahu sejak bangun tidur hingga sekarang, berapa kali napas yang telah kita kerjakan sulit pak, menghitungnya napas, satu, dua per jam berapa kalikan mungkin adalah hitung-hitungannya per jam sekian napas, sekalikan berapa jam dari bangun tidur, bisa tapi bukan disitu sebenarnya itu saja gerakan napas saja tidak bisa dihitung apalagi nilainya coba tengok saudara kita di rumah sakit yang saat ini begitu payah konon yang corona saja susahnya bernapas itu bagaikan tenggelam, katanya ketika napas dipaksakan seperti ada kaca, katanya ketika yang sempat tertular itu mungkin betul-betul jadi pasien dirawat tapi kemudian sembuh sehingga bisa memberikan kesaksian pengalamannya ataupun saudara kita yang sedang dirawat itu dengan oksigen berapa biaya pertabung oksigen itu ini kalau hitung-hitungan matematiknya sedangkan kita tidak dituntut untuk itu yang pasti kita tadi mensyukurinya jadi diapakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita belum lagi belum lagi apa namanya berkedip ini perkara yang mungkin sepintas sederhana berkedip punya apa namanya iramanya ya ada iramanya ada interfanya berapa ya detik sekali gitu kalau kita ngobrol kemudian sebentar saya mau berkedip dulu kan tidak otomatis bergerak dengan waktu yang diatur oleh Allah coba kalau tiba-tiba kemudian susah berkedip kan mungkin ke dokter pergi tadi pagi ya tadi pagi ada salah seorang yang minta nomor telepon seseorang ahli terapi karena ada saudara yang susah berkedip katanya betul minta di terapi jadi susah berkedip ternyata menderita pak nah jadi berkedip saja ini nikmat yang luar biasa belum yang lainnya nah ini lalu kurang apa begitu ya kurang apa hidup ini nah jadi nikmat itu tidak terhingga ya jumlahnya sungguh Allah benar-benar maaf mengapun maa penyayang nah apabila sekalian dua hal yang seringkali manusia lupa dalam hadis ya bismillahirrahmanirrahim ni'matani makbunun fihima kasirun minal nas as-suhatu wal-paro'ah ya nabi bersabda dua kenikmatan kebanyakan manusia itu tertipu pada keduanya yaitu kesehatan dan waktu atau kesempatan jadi ketika sehat ini terasa tidak ada nikmat ya begitu sakit baru ya Allah sembuhkan aku ya Allah jika aku sembuh aku akan ini itu rajin ibadah dan sebagainya begitu sembuh lupa lagi bisa jadi ya begitu pun waktu ya Allah kenapa susah bukan main sibuk sehingga mau ngaji saja misalnya banyak alasan maka nanti bapak ibu kalau nanti satu saat ingin mengajak teman-teman untuk ngaji jangan begini pertanyaannya ya mas mau ngaji enggak jangan nanti akan menjawab apa enggak karena kita kasih peluang untuk menjawab enggak mau ngaji enggak kan gitu gimana ngajaknya mas ngaji yuk nah begitu jadi jangan jangan tanyakan jangan ajak begitu ya mas mau ngaji enggak enak enggak lah kali ini lagi ada kesibukan ngajilah ayolah nanti kesibukan setelah ngaji dikerjakan lagi pekerjaannya begitu ya kemudian nah ada lagi hadis lain ini begini ini kan imat kan tidak terhingga kata Allah ya lalu kemudian kata Rasulullah dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim perhatikanlah orang yang statusnya berada di bawah kalian dan janganlah kalian memperhatikan orang yang statusnya berada di atas kalian dengan begitu maka kalian tidak akan menganggap kecil nikmat yang Allah berikan kepada kalian jadi dengan sering kita melihat atau membandingkan ke bawah maka disanalah kita akan hadir rasa syukur kalau ke atas itu tidak pernah sampai melihat orang lain sudah bisa ini bisa itu saya masih begini akan begitu kita akan meratapi nasib diri kita kita begitu melihat ke bawah ya Allah ya Allah Alhamdulillah saya tidak seberapa orang lain yang lebih daripada kita itu sebabnya ketika ada kemarin viral ya di bulan Ramadan itu sebuah kisah tentang ada di whatsapp yang saya temukan tapi itu insya Allah kisah nyata kan ada seorang apa petani ya di Cianjur sana kemudian mau panen tetapi kebingungan karena tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut ya kan itu bingung bagaimana ini datanglah tengkulak untuk merayu pak itu hasil pertaniannya saya beli saja lah bapak kan belum dipanen juga karena tidak ada angkutan saya menolong bapak saya punya angkutan sendiri biar saya borong satu setengah juta waduh modalnya pun berapa hampir lima juta katanya jangan kan untung kembali moda pun tidak nanti dululah saya berunding jangan lama-lama katanya ini nanti uangku keburu habis bapak gak kebeli iya iya nantilah berunding-berunding kemudian lihat berita berkembang banyak orang kekurangan di kalaf PSBB itu kan banyak orang kekurangan kesulitan ya Allah sementara dia hasil panen banyak memang tidak laku apa yang terjadi dia putuskan hasil musyawarah kemudian hatinya pun kuat bahwa akan aku jual kepada Allah kepada orang itu sakit hati ditawar murah akan jual kepada ya Allah akan aku bagikan kepada orang-orang yang butuhkan begitu lalu dia panen semuanya kemudian dikemas dikasih karung bagikan ya kepada ke rumah sakit kepada orang-orang sekitar yang butuhkan sehingga mengalirlah doa dari sana sini terima kasih semoga berkah dan seterusnya beberapa hari kemudian ini kan lilikuran menjelang lebaran kan datanglah di salah satu nomor whatsapp masuk ya mengucapkan selamat telah membagikan begitu ya kemudian meminta nomor rekening entah siapa nomor tidak dikenal sehingga kemudian karena mengirimkan nomor rekeningnya kemudian dikirimlah katanya 10 juta begitu sarannya Allah pak ya kan cara bersyukurnya begitu kan begitu dan itu di hari membagikan itu capek karena sedang saum luar biasa capek panen membagikan betapa capek fisiknya tapi hati begitu kaya lapang dada waduh nikmat luar biasa padahal belum pasti akan ada yang transfer belum tadinya tapi sudah lepas kepada Allah masa sih Allah apalagi di bulan Ramadan terbuktilah begitu ya semoga Allah itu kebahagiaan kenimatan yang tak terhingga diperhatikan oleh Allah jangankan kita meminta tidak meminta pun Allah memperhatikan kita nah itu oleh karena itu dalam prakteknya bagaimana bersyukur kepada Allah itu pastikan setiap aktivitas kita ini dalam berhak syukur kepada Allah bangun tidur apa yang mau kita kerjakan apakah kita beres-beres tempat tidur kalau iya lakukanlah dalam untuk bersyukur Alhamdulillah punya tempat tidur yang nyaman silahkan bersihkan rapikan kembali keluar tempat tidur keluar kamar tidur kemudian pergi ke kamar mandi syukuri apa yang di dalam kamar mandi kita berwudhu dan sebagainya di dalam itu silahkan labrah syukur kepada Allah kemudian ambil wudhu mau sholat membuat cakuran begitu lakukan bentuk syukur kepada Allah meskipun kemudian ada aktivitas lain di luar mau nyapu mau ngepel dan sebagainya selalu dasarnya syukur kepada Allah itu indah pak itu indah tidak akan ada kata terpaksa menjadi berat dan beban ya coba lihat surat 34 ayat 13 ya surat 34 13 ayat ya'udhu billahi minash shaytanir rajim ya'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya'udhu billahi minash shaytanir rajim yamalun lahu ma yashaytanir rajim ya'udhu billahi minash shaytanir rajim ya'udhu billahi minash shaytanir rajim ya'udhu billahi minash shaytanir rajim salam ala daudah shaytanir rajim wa qadeelun min ibadiyah shaytanir rajim wa qadeelun min ibadiyah shaytanir rajim salam ala daud nabi sulaiman ini kan putranya nabi daud ya selain nabi juga jadi raja dan itu adalah manusia terkaya di dunia sejak manusia ada sampai manusia terakhir tidak ada lagi saingannya nah salah satu mujijatnya adalah bisa menundukkan jin jin adalah kekuasaannya para jin itu bekerja untuk sulaiman sesuai dengan apa yang di kehendakinya diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi patung-patung piring-piring yang besarnya seperti kolam kemudian periuk yang tetap berada di atas tungku apa ini maknanya selalu memasak untuk kebutuhan masyarakat tidak pernah berhenti tidak pernah diangkat dari tungku berarti terus menerus masak terus untuk melayani masyarakat tidak habis-habis memang itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah maka kemudian Allah disitu menyeru atau merintahkan bekerja lah wahai keluarga untuk bersyukur kepada Allah ini ketika kita membaca ayat ini maka kemudian ayat ini bagaimana kita aplikasikan meskipun tidak seperti ini persis kita ya kejadiannya seperti Nabi Sulaiman tetapi kan tadi surat 16-18 kita alami semua nikmat yang Allah berikan tidak terhingga banyaknya maka kembali berlaku ayat ini lakukanlah syukur kepada Allah bekerjalah sebagai rasa syukur di saat manusia sekarang kesulitan mencari kerja akan begitu kadang-kadang sering jadi ironis juga sibuk cari kerja padahal pekerjaan banyak pak sesungguhnya yang sulit itu cari apa cari penghasilan pekerjaan banyak di sekitar rumah juga boleh cek saja dia sibuk melamar kemana-mana di belakang rumahnya rumput banyak tidak dikerjakan juga boleh jadi dengan dia mengerjakan membersihkan rumput itu datang pertolongan Allah kan begitu membersihkan rumput itu bisa jadi ibadah pak ya kan atau menyiram tanaman di sekitar rumah yang sudah layu atau ada kucing peliharaannya ataupun dikasih makan irhamu man fil ardi yarham kuman pisama sayangnya yang di bumi nanti yang di langit menyayangimu begitu saya seringkali mengingatkan siapapun kita yang mendapatkan jatah air seperti ini kemudian diminum seringkali saya lihat tidak sampai habis diminum sebagian ditinggalkan tidak bertanggung jawab kecuali nanti panitia mengumpulkan panitia misalnya menampung untuk menyuci atau apa maksudnya seringkali ini air terbuang percuma namanya mubazir mana kita rajin ibadah sholat ngaji tapi kita sering mubazir kata Allah inal mubazirina kanu ihwanas syayatin itu saudara setan pak meskipun rajin ibadah jadi saya sarankan jika kita minum pastikan habis pak atau bawa pulang silahkan di rumah siramkan ke tanaman yang ada itu irahmu mempil ada di sayang di tanaman yang ada ataupun di sekitar masjid dimana kita menemukan air seperti ini sobek plastiknya siramkan ke apa saja jangan-jangan disitu ada binatang boleh dikasihkan juga bermanfaat berfaedah berpahala ya itu syukur ya ketimbang dibuang percuma ya begitu jadi banyak cara perbuatan pekerjaan kita yang kita kerjakan dalam beraka syukur kepada Allah punya pengetahuan punya kemauan malah ada sebuah kisah begini seorang bapak pensiunan seringkali jalan-jalan sekitar rumahnya di sekitar komplek rumahnya itu kemudian menemukan karet gelang pak karet gelang itu kan itu sampah jarang orang juga memungutnya si bapak yang satu ini dia rajin dia kumpulkan kemudian dia bersih-bersihkan masukkan ke plastik yang dia sudah bawa masukkan selama dia pulang balik atau keliling di sekitar itu berapa buah karet gelang dia bawa dia bersihkan dia simpan di gantung di bagian rumahnya berhari-hari tertumpuk banyak terkumpul banyak di sana sering terdengar anak-anak tetangganya mama ada karet gak maka ditanya neng perukat malu iya pak ini sini bapak banyak dipunya beli sedikit ke warung malu beri banyak buat apa maka dikasihkan sering kali begitu tiap orang yang ya istilah Sunda pilah kadar karet tapi kalau kita lagi butuhkan pak bingung juga mencari nah ceritanya banyak orang yang ditolong begitu dengan hanya dengan karet gelang itu tapi sekian waktu kemudian ya sekian bulan kemudian dari kebiasaan itu beliau itu meninggal tetangganya itu kehilangan bapak karet jadi menjadi sebuah apa ya bukan ledekan tetapi memang tidak ada yang meniru begitu ya tidak ada yang apa namanya melakukan lagi ini kebiasaan yang unik juga belum lagi saya punya kenalan di daerah pasir layung sana seorang bapak penisiunan juga pernah setruk tapi sembuh lagi sekarang kemudian apa yang dilakukan ketika jamaah masuk masjid beliau itu datang belakangan untuk apa untuk membereskan sendal di luar sehingga semua menghadap ke luar masjid supaya apa supaya rapih begitu pulang di masjid semua kanan kiri langsung tidak bolak balik balik kanan balik kiri enggak karuan kan begitu kalau sekarang ini karena arahnya kesini tapi begitu keluar saya langsung kanan kiri jadi lebih cepat lebih rapih dan orang merasa alhamdulillah nyaman kelihatannya seperti sepele ini semua tapi ketika kita lakukan dengan syukur kepada Allah kebahagiaan pak kebahagiaannya akan diraih tidak kecil tidak sedikit nilai yang dapat diperoleh tentu saja kembali sejauh mana rasa syukur itu diterapkan dilakukan itu berbanding lurus dengan hasil yang akan diperoleh kecuali ada pamrih lain kalau ada pamrih itu lain sehingga kalau ada pamrih kalau dipuji orang baru dia senang tidak dipuji dia kecewakan begitu kalau ini lurus-lurus saja kenapa? karena tadi syukur itu kepada Allah begitu ya nah baik oleh karena itu ketika niimat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak ya belum umur yang Allah berikan hingga Allah takdirkan kita masih bisa berkumpul saat ini kemudian kita dikasih oleh Allah apa namanya kesehatan umur dapat kesehatan dapat ada panjang umur tapi sakit-sakitan kan begitu kemudian umur sehat sempat ada orang jam segini mungkin belum sempat sholat isa kita alhamdulillah sudah ya sempat isa kemudian juga bisa ngaji sekarang ya kesehatan kesempatan dan niimat iman dan islam ini terutama yang buat semangat ya ibadah kemudian kalau kita masih kadang-kadang seringkali apa namanya menganggap kurang lah niimat dari Allah mengabaikan menyanyiakan maka Allah bertanya kepada kita sampai berulang kali pak niimat yang mana yang kau dustakan ya kita lihat surat 55 ayat 13 55 ar-Rahman ayat ketiga bless bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini pertanyaan dari Allah niimat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan sehingga sudah sehat masih kurang ini kurang itu di kampung ada pertanyaan ya tetangga atau kawan lama berkunjung nanya kemakang cager lah fisik mah sehat kan pesak ya seakan-akan percuma sehat pak kalau gak ada uang kan begitu meskipun kita butuh uang gak perlu begitu juga alhamdulillah sehat sudah itu yang ditanyakan juga untuk uang nanti lagi yang penting kan kalau badan sehat insya Allah bisa dicari ketimbang apa namanya uang banyak malah kemudian tidak sehat begitu ya meskipun orang seringkali idealnya ingin ya sehat banyak uang begitu insya Allah bisa terjadi tapi kapan-kapan sebaliknya ini pertanyaan ada yang pernah menghitung berapa kali ayat ini pak Allah ulang 31 kali maka nimat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan malu sebenarnya ya Allah kadang-kadang malu pak kadang-kadang begitu ya saya merasakan ya Allah nikmat yang kemarin pun belum seutuhnya disyukuri datang lagi lalu kita menganggap kurang dan kurang saja apa sih begitu ya kemudian seperti dengan situasi kondisi covid-19 ini semua orang inginkan berharap bagaimana sarannya Allah bagaimana sarannya ibu kota ya di Jakarta ataupun di Bandung kota-kota besar itu bisa bebas dari kemacetan ternyata kita menyaksikan kan selama ada PSBB itu Jakarta lengang Bandung lengang begitu Alhamdulillah nikmat Allah kabulkan silahkan nikmati itu ketidakmacetan itu kan meskipun kadang-kadang mencekam jam segini di tengah kota Bandung itu malam-malam itu sekarang insya Allah rame ya pak tapi kan di saat PSBB itu kadang-kadang mencekam begitu ya tetapi kan tidak macet begitu kan meskipun siang hari kan begitu artinya apa sesungguhnya nikmat Allah sebenarnya dalam hal yang lain begitu karena tidak selalu apa yang kita apa namanya inginkan itu ya sesuai begitu dengan yang Allah berikan karena kadang Allah lebih bukan kadang selalu Allah lebih lebih tahu kelayakan kita untuk mendapat itu kita mintanya banyak kalau kita tidak mampu juga kadang-kadang kewalahan maka Allah berikan insya kemampuan kita pasti begitu ya nah jadi ayat ini kembali tadi bagaimana hidup ini bahagia hati ini bersyukur adalah patokannya ada selalu mengingat-ingat nikmat Allah bangun tidur makanya saya ingatkan Pak begitu bangun tidur ucapanlah Alhamdulillah iladhi ahiyana ba'dama amatana wa ilahi nusur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami Alhamdulillah Allah bisa bangun bukan marah-marah kepada yang membangunkan kecuali sih membangunkannya kurang apa namanya bagus ya ya tentu pakai adab lah bagaimana cara membangunkannya begitu ya bangun-bangun bangun-bangun begitu kan meskipun mau sahur kadang-kadang kan anak kita susah juga ditendang-tendang bangun juga tapi marah bangun sayang bangun sahur dulu sahur nanti tidur lagi boleh bangun dulu bangun baru ya nah jadi caranya ada ya nah kemudian yang penting bagi kita adalah bagaimana agar kenimatan tadi setelah kita akui nimat itu banyak kemudian tidak bisa dihitung ya saking banyaknya dan itu selalu kita rasakan terus menerus sebagai bentuk janji Allah maka semua tergantung kepada tadi cara syukur kita kepada Allah nah rumusnya telah baku rumusnya apabila kita mensyukuri nimat Allah ini saya Allah tambah itu baku rumus itu mustahil keliru mustahil salah pasti begitu sudah nimat itu banyak sesungguhnya disyukuri pasti ditambah 14 ayat 7 suat 14 ayat 7 bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati selamat menikmati inna azabila selamat menikmati selamat menikmati sudah nimat itu sudah nimat itu tadi banyak tidak terhitung disyukuri ditambah lagi tapi sebaliknya jika kamu mengingkari nimatku maka pasti azabu sangat berat nah disinilah jelas sekali betapa penting yang kita bersyukur hati terutama terus menerus mengekspresikan rasa bahagia kepada Allah itu dengan cara bersyukur dengan cara zikir terus sebut nama Allah ya senanglah pak nama kita pun disebut-sebut begitu ya oleh orang yang kita anggap terhormat misalnya itu manusiawi ya ini ketika kita menyebut nama Allah kemudian Allah akan membalas lagi tadi kan dengan memberikan apa namanya rahmatnya memberikan ampunannya begitu kan kita memuji-muji orang saja kan ada harapan-harapan tertentu kan begitu ya memuji Allah sudah pasti Allah sudah janji tadi jelas ya berjikir kepada Allah tadi itu dengan ucapan-ucapan yang banyak silahkan asmaul husna itu yang 99 bisa kita hapalkan kadang-kadang saya berpikir begini pak kalau kita sulit menghapal 99 nama asmaul husna itu pada saat kita mau hajatan itu kan kita membuat undangan banyak ratusan begitu mungkin ada yang ribuan lah itu tahu nama teman itu masih ingat pak satu didatakan satu ada nama pak Ahmad maaf kalau ada namanya persis pak Ahmad terus dua pak siapa terus tiga mungkin sampai Z juga ada A ada berapa orang B berapa dihitung ada 500 paling tidak bahkan seribu nama mungkin ada yang sama tetapi jumlahnya itu kan banyak itu kan kita bisa hafal nama orang nama Allah itu asmaul husna cuma 99 susah apalnya astagfirullahaladzim nah maka dari itu mari kita munculkanlah motivasi karena berpahala masalahnya bernilai bahkan nanti berfaedah apa yang kita panggil nama Allah ya rahman ya rahim itu Allah biar tambah sayang ya mengasihi menyayangi kalau kita lagi lemah ya kowi yang maha kuat kuatkanlah begitu ya mujib yang mengebulkan begitu dan seterusnya silahkan baca baca artinya kemudian apa namanya jadikan doa panggil nama Allah lewat asmaul husna kemudian ya tadi khawatir kita begitu ya mengingkarin imat Allah cuma ngasih sedih sedikit-sedikit kita kan kata begitu ya rajin mereng dengan sakit begitu kan kadang-kadang begitu jangan atau kadang-kadang kalau kita berobat misalnya ya kita sakit kemudian tanya ya kamu udah sehat ya kan kemarin sakit iya udah sembuh tuh ke dokter kemarin jangan sampai seakan-akan dokter yang menyembuhkan tetapi Alhamdulillah setelah pergi ke dokter sembuh jadi dokternya nempel sajalah begitu Alhamdulillah Allah dikedepankan diutamakan ya baik satu ayat lagi bagaimana cara syukur kita atau cara agar kita menjadikan yang bersyukur karena kadang-kadang susah mempraktekannya ya dibahas sudah kan dibahas sudah tapi ya Allah masih jauh masih berat nah maka dari itu caranya adalah mari kita ikuti apa kata Allah Allah menyuruh kita minta petunjuk Allah pula yang akan menunjukkan beginilah cara syukur itu lewat doa yang Allah ajarkan kepada kita lewat surat 4.6.15 4.6.15 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim وَوَوَصَيْنَا وَوَصَيْنَا selamat menikmati 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 bapak yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati